Kita akan belajar tentang Elek One ke Laravel. Kita akan mempelajari sebuah fitur keren dari Laravel, yaitu Elek One. Pada subjudul ini, akan dijelaskan secara lebih jelas tentang pengertian Elek One, cara menggunakan Elek One, dan kita juga akan belajar membuat crude dengan Elek One. Pada tutorial ini, hanya akan berkenalan dengan Elek One, dan belajar cara penggunaan Elek One. Pada tutorial selanjutnya, baru kita akan masuk ke cara membuat crude dengan Elek One dan Elek One All. Oke, kita mulai dari pengertian Elek One Laravel. Pengertian Elek One Laravel Seperti yang dijelaskan pada dokumentasi Laravel, Elek One adalah sebuah fitur untuk mengelola data yang ada pada database dengan sangat mudah. Elek One ORM menyediakan fungsi-fungsi Active Record atau fungsi-fungsi Query SQL untuk mengelola data pada database. Dan fungsi-fungsi Query-nya, semua sudah dibuat dan disediakan secara default dalam Laravel. Jadi, kita tidak perlu lagi mengetik Query SQL yang panjang-panjang. Simpelnya gini, jadi dengan Elek One, kita bisa mengelola data yang ada pada database dari hanya satu buah model. Misalnya kita punya tabel siswa, maka kita juga akan mempunyai sebuah model dengan nama siswa. Nah, dengan model siswa ini, kita bisa mengelola data-data yang ada pada tabel siswa dengan mudah dan cepat. Kita bisa meng-input data, meng-edit, menampilkan, meng-update, bahkan kita juga bisa menggunakan relasi tabel dengan sangat mudah. Struktur penulisan koding-nya pun sangat singkat. Jika secara manual pada PHP natif, jika ingin mengakset atau menampilkan data dari tabel siswa, biasanya kita menggunakan query selek bintang from siswa, kan? Nah, jika kita menggunakan Elek One dan Rafael, kita cukup mendefinisikan nama modelnya, kemudian bisa kita langsung menggunakan fungsi all. A, L, L, buah kurung, tutup kurung. Untuk mengambil semua data pada tabel siswa. Jadinya, kodingan kita sangat pendek. Lumayan bisa menghematan efek kita untuk mengetik panjang-panjang. Nah, sampai di sini, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menangkap pengertian Elek One ORR ini. Intinya, Elek One adalah fitur bantuan yang disediakan oleh Laravel untuk memudahkan kita mengelola data yang ada pada database. Persiapan Pastikan teman-teman sudah memiliki database dan sudah melakukan konfigurasinya pada file M-nya. Oke, file M-nya di bagian ini. Oke, kita sudah mengkonfigurasinya. Silakan setelahkan dengan konfigurasi database, teman-teman. Di sini, saya sudah memiliki sebuah database dengan nama KuliahWeb. Kemudian, sebagai contoh, kita akan membuat sebuah tabel data dan sebuah model yang akan mengendal tabel ini. Misalnya, sebagai contoh, di sini kita akan membuat sebuah tabel untuk menyimpan data karyawan. Jadi, kita buat dulu model karyawannya. Untuk membuat model menggunakan PHP Artisan, silakan buka terminal atau CMD, kemudian masuk ke Direktori Project Laravel-nya dan ketikan perintah PHP Artisan Make.2 Model Karyawan. Atau, jika teman-teman ingin membuat file Migration untuk tabel atau model karyawan ini, teman-teman bisa menuliskan perintah. Kita bisa gunakan PHP Artisan Make.2 Model Karyawan. Min-M. Kita enter. Maka, model berhasil dibuat dan Migration juga langsung dibuat secara otomatis. Kita lihat di sini, Migration sudah terbuat. Tutorial Migration sudah kita bahas pada tutorial sebelumnya. Silakan teman-teman baca pada tutorial Migration Laravel sebelumnya. Kemudian, di bagian model juga sudah ada yang namanya karyawan. Kemudian, di bagian Migration sudah ada juga grade karyawan. Perhatikan pada layar. Kita memerintahkan untuk membuat model dengan nama karyawan. Model karyawan. Tapi, kenapa file Migration yang dibuat namanya Create Pegawai Stable? Kita lihat di Migration. Maaf. Create Karyawan Stable. Nah, di sini jadinya karyawan. Ada S di belakang. Ini karena secara otomatis, Laravel menerapkan sistem plural atau jamat. Dengan bahasa Inggris tentunya. Jadi, pada saat kita membuat model dengan nama karyawan, Laravel menganggap nama tabel yang akan kita buat adalah karyawan. Jika kita membuat model dengan nama member, maka Laravel akan menganggapnya tabelnya adalah member. Jika kita membuat model dengan nama barang, maka Laravel menganggap tabelnya adalah barang. Jika kita membuat model dengan nama admin, maka Laravel menganggap tabelnya adalah tabel admin Tidak masalah, Laravel hanya ingin menggunakan kita dalam penamaan Kita bisa mengatasi masalah ini nantinya jika kita tidak ingin menggunakan plural dari Laravel Kita skip saja dulu, akan kita bahas nanti pada bagian model Sekarang kita selesaikan migration dulu Buka file migration, create karyawan tabelnya tadi File migration yang lain boleh teman-teman hapus saja dulu agar tidak pusing Kita hapus saja dulu yang mahasiswa Kita buka yang create karyawan Kemudian tambahkan kolom-kolom yang ingin kita buat pada tabel karyawan Caranya sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya tentang migration Laravel Karena ini hanya contoh, saya akan menambahkan kolom ID, nama, dan alamat Kita akan tambahkan kolom Kemudian Kemudian Nama, kita gunakan text saja Berikutnya Berikutnya adalah alamat Berikutnya adalah alamat Timestamp Timestamp Kita akan membuat kolom untuk increment, ID, nama, alamat, dan timestamp Ada S di belakang Seperti ini Perhatikan pada file migration di layar Karena kita akan membuat tabel karyawan Bukan karyawan Bukan karyawan Jadi kita ubah menjadi karyawan Bagian sini Kita tidak pakai S Kita gunakan S Kita ganti bagian up dan bagian down Kita hapus S Kemudian Migrate dengan mengetikan perintah php artisan migrate Kita file Kita file save all dulu Kita ketikan php artisan migrate Sekarang sudah berhasil migration Oke, sekarang sudah berhasil migration Dan lihat database kuliah web Kita sudah punya tabel karyawan sekarang Sesuai dengan yang kita buat pada file migration karyawan Kita coba cek Nah, kita sudah punya Di sini Strukturnya Cara penggunaan LX1 Laravel Sampai tahap ini Kita sudah siap menggunakan LX1 Laravel Di sini, kita coba dasarnya saja dulu Pada tutorial selanjutnya Baru kita akan masuk ke tahap yang lebih kompleks Dengan langsung belajar membuat crude pada LX1 Kita akan mencoba menampilkan data dari database Dengan menggunakan fitur LX1 Laravel Karena kita akan mencoba menampilkan data dari tabel karyawan Kita perlu beberapa data testing pada tabel karyawan Saya akan mencoba meng-input data duni ke tabel karyawan Dengan menggunakan fitur seeding Laravel Fitur seeding Laravel juga sudah kita bahas sebelumnya Silakan teman-teman lihat kembali tutorialnya Karena agak capek dan mencinta waktu Jika kita men-input data ke tabel karyawan secara manual Jadi, kita gunakan saja fitur yang sudah ada di Laravel Men-input data duni Fakir dan seeding Buat kelas seedingnya terlebih dahulu Di sini saya akan membuat kelas seedingnya dengan nama karyawan seeder Cara membuatnya adalah Kita ketik PHP artisan Make Detik 2 seed Parti Karyawan Seeder Enter Oke, kita lihat di database di seed Database Seed Sudah ada ya karyawan seeder Oke, buka file karyawan seeder Dan terapkan faktor di dalamnya Oke, kita buka karyawan seeder Kita akan membuat faktornya Di bagian public function run Nah, kita ketikan Faktornya Kita kasih keterangan For Buka kurung Variable x Sama dengan 1 Titik koma Variable x B kecil Sama dengan 10 Titik koma Variable x Plus plus Oke, buka kurung kurawal Kita ketikan Berikut Nah, ini kita membuat Data testing Sebanyak 10 record Oke, kemudian Kemudian kita Buat Fungsi untuk insert 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 Ini hanya keterangan Ini hanya keterangan Ini hanya keterangan Db.2 tabel Insert 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 Oke Buka kurung Berkurung Array Nama Nama Variable Sparkle Name Kemudian berikutnya Adalah Alamat Kita pakai Address Bagang sini Kita tambahkan Titik koma Kemudian Untuk Sparkernya Di atas Kita tambahkan Faktor 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 Oke Di bagian sini Kita lupa Kita tambahkan Variable Faktor Sama dengan Faktor Titik 2 Create ID Dalam bahasa Indonesia Di koma Di sini ada R Kita Control S Dulu Kita tambahkan Script ini Use Illuminate Super Facedes Db Kita Control S Kita lihat Tidak tampak Error lagi Sintas di layar Sudah pernah Kita Pelajari Pada Tutorial Feeding Enviter Pada Laravel Dan sekarang Kita coba Jalankan Seedernya Dengan Perintah PHP Artisan PHP Artisan DB Seed Teris data 2 Kelas Sama dengan Karyawan Seeder Sekarang kita Enter Berhasil Dibuat Dan sekarang Kita sudah punya Data dummy Untuk mencoba Fitur Elecone Nantinya Kita coba Lihat Di Karyawan Kita sudah ada Data Data Nama Alamat Elecone Laravel Setelah kita Punya data Untuk mencoba Fitur Elecone Laravel Sekarang Buka lagi File Model Karyawan .php Seperti yang Saya Jelaskan Sebelumnya Laravel Menerapkan Sistem plural Atau Jamak Pada Penamaan Model Dan Tabel Maka Kita Set dulu Nama Tabel Yang Akan Dihendel Oleh Model Karyawan .php Karena Secara default Laravel Menganggap Tabel Yang Dihendel Oleh Model Karyawan .php Adalah Tabel Karyawan Sedangkan Nama Tabel Kita Adalah Karyawan Jadi Kita Bisa Melakukan Pengaturan Pada Model Karyawan .php Kita Tambahkan Protective Variable Tabel Sama Dengan Karyawan Di 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 Kemudian Buat Route Untuk Menampilkan Data Pegawai Dengan Elequent Oke Bagian Sini Route Get Buka Kurung Tanda Petit Karyawan 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 Add Index Karyawan 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 S Di Sini Kita Membuat Pengaturan Saat Route Karyawan Di Akses Maka Akan Dijalankan Metod Metod Index Pada Karyawan Controller Sekarang Sekarang Kita Akan Buat Controller Dengan Nama Karyawan Controller .php Menggunakan PHP Artisan Kita Ketikan PHP Artisan Make 2 Controller Cender Sudah Ada Kita Buka Di Karyawan Controller Kemudian Kita Ketikan Skripnya Sebagai Berikut Di Sebelumnya Ini Kita Tambahkan Skrip Untuk Memanggil Model Karyawan Yaitu Luz Garing Karyawan Karyawan Jadi Command Kemudian Di Bagian Fungsinya Index Kita Tambahkan Di Bawah Sini Public Function Index Kurung Kurung Kemudian Kita Tambahkan Mengambil Data Karyawan Kita Ketikan Variable Karyawan Karyawan Sama Dengan Karyawan Nah Kita Ketikan Dia Penama Tabel Titik 2 All Beruntuk Kurung Gampang Kan Jadi Cara Menampilkannya Seperti Ini Kemudian Mengirim Data Karyawan Ke View Karyawan Itu Kita Gunakan Free Return View Muka Kurung Karyawan Karyawan Lian Koma Kita Ketikan Array Karyawan Variable Karyawan Kontrol Kontrol S Disini Sudah Ada Jadi Descript Yaitu Kita Memanggil Model Karyawan Yang Sudah Kita Buat Jadi Tinggal Use App Models Karyawan Nah Kemudian Tinggal Untuk Mengambil Apa Menampilkan Mengambil Data Karyawan Kita Cukup Menuliskan Karyawan Titik 2 All Sudah Itu Dia Mengambil Seturuh Data Karyawan Dimasukkan Kedalam Variable Karyawan Kemudian Direction View Karyawan Yang mana Variable Karyawan Ini Dimasukkan Kedalam Parameter Karyawan Seperti itu Perhatikan Pada Kontroler Karyawan Di Layar Pertama Pada Bagian Luar Kelas Kita Panggil Model Karyawan Sesuai Dengan Letak Model Yang Terdapat Di Folder App Models Karyawan Kemudian Pada Metode Auto Fungsi Index Sesuai Dengan Yang Kita Buat Pada Root Kita Menggunakan Fitur Elk1 Dengan Mengambil Data Dari Tabel Karyawan Hanya Dengan Fungsi All Dan Terakhir Kita Pasing Datanya Ke View Karyawan Sekarang Kita Buat Sebuah View Baru Kita Kasih Nama Karyawan .blade .php Oke Setelah Itu Kita Ketikan Ketik Tanda Seru Tekan Enter Kemudian Kita Ketikan Perintah Untuk Mengambil Data Dari Tabel Kita Buat List Nya Dulu Saya Buat Jodol Data Karyawan Oke Kemudian Saya Pakai Pukal Disini Kita Taruh ForEach Untuk Mengambil Data Kemudian ForEach Yang Dalam Variable Karyawan S Variable K Enter Dia Menampilkan Li Daftarnya Dia Memanggil Nama Alamat Nama Variable K Nama Kemudian Tanda 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 Tegak Alamat Titik 2 Variable K Alamat Alamat selalu seperti ini. Kemudian diakhiri dengan n4e. Ctrl S. Oke, pada view karyawan.blade.php, kita tangkap data yang dikirim dari controller. Kita tangkap data yang dikirim dari controller. Kemudian kita tampilkan dengan menggunakan for each. Oke, selesai ya, teman-teman. Sekarang kita jalankan dengan php artisan server. php artisan server tender. Sekarang coba kita lihat di ini, kita ketikkan localhost, ini kita pakai karyawan. Oke, di sini masih error. Target karyawan controller tidak ditemukan. Oke, kita tambahkan ini. Scriptnya. Saya lupa, kita letakkan di bagian depan. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Kita refresh. Oke, kita lihat error berikutnya. Gulia web karyawan tidak sama dengan karyawan. Oke. Nanti saat dijalankan akan muncul seperti ini. Terima kasih telah menonton.